Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, Ustaz siapa yang ngomong kayak begitu Pak? Nah, datang dia akan tersungkus Ya, Abdus Somad juga, Abdus Somad juga Pak Tidak ada nama Nabi Muhammad Saya berani bersumpah Apa betul mereka kenalan sama Nabi Muhammad S.A.W Sementara Abdus Somad Dia bilang di atas salib itu ada jin kafir Saya terlalu terbayang salib, mampak salib Jin kafir sedang masuk Padahal Al-Quran ini datang dari Allah Gak mungkin dong bohong, gak mungkin dong salah Ini dalil, ini bukti Ibn Ujarir Al-Qawari Apa kata dia? Menjadi penjermah kondang memang banyak cobaan dan bintangan Tidak jarang mendapatkan tantangan dari berbagai oknum Baik di Indonesia ataupun di luar negeri Salah satunya adalah seperti tantangan terbuka Yang datang dari pendeta yang bernama Saifuddin Ibrahim Karena jarang ma'awas yang selalu kontroversial bagi non-muslim Salah satunya seperti perkataan uas tentang adanya Nabi terakhir ini Sudah tertulis dalam Alkitab Kemudian penjelasan tentang salib Bahwa di dalam salib terdapat jin kafir Tentu hal ini menyerut emosi salah satu pendeta Saifuddin tersebut Karena dianggap penjelasan uas tidak benar dengan apa yang mereka pelajari Tentunya tema ini sangat menarik untuk dikupas tuntas Untuk lebih lanjutnya simak saja ulasan berikut ini Sebelum lanjut video ini Bagi kalian yang baru gabung di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian dapat video baru dari channel ini Share juga ke sosial media kalian Agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu Ayo kita bagi informasi penting Berita aktual Agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini Perbedaan itu lumrah Karena perbedaan adalah takdir yang tak dapat dihindari Baik itu perbedaan warna kulit Hingga perbedaan keyakinan akan sebuah agama Tetapi yang perlu diingat adalah Meskipun kita berbeda dengan berbagai label suku hingga agama Yang membuat sama adalah Kita tetap sama manusia Yang harus saling menghormati antara sesama manusia Sesuai dengan norma-norma kemanusiaan itu sendiri Membenci orang itu tidak enak Dan gak ada untungnya bagi kehidupan Apalagi di kebenci tersebut cuma dilandasi perbedaan suku Serta agama semata Kebencian semacam itu Akan membuat hilang nilai kemanusiaan kita Terhadap sesama manusia Padahal kita sendiri disebut manusia Karena memiliki nilai-nilai kemanusiaan Kemunculan Ustadz Abdus Somad atau UAS Dukup fenomenal di tengah kemudahan akses informasi Ceramah-ceramahnya yang nyentrik menghiasi laman Youtube Bahkan beberapa video ceramahnya tertengger menjadi trending topic Ustadz Abdus Somad tampil dengan gayanya yang khas Ia memberikan penjelasan yang terperinci dan menjawab pertanyaan-pertanyaan umat dengan tegas Tak jarang berapa kontennya menuai kontroversi Seperti penjelasan Ustadz Abdus Somad tentang adanya jin kafir di dalam salib Apabila ada yang selalu membayangkan salib Berarti jin kafir sedang masuk Karena di salib itu ada jin kafir Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung Nah itu ada jin di dalamnya Ungkap UAS Tentu hal ini menyeluruh emosi para kristiani Seperti ungkapan dari pendeta Saifuddin Ibrahim Yang mengklaim bahwa ceramah UAS yang membahas tentang salib ini Dianggap penistaan agama Kemudian di video ceramah lain yang membahas tentang Nabi terakhir ini sudah tertulis dalam Alkitab Jauh sebelum Al-Quran itu sendiri ada Kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi Telah disebutkan jauh sebelum beliau lahir Kitab-kitab agama terdahulu dikatakan Telah menyebut akan lahirnya Muhammad Yang membawa ajalan kenabian dari Allah SWT Kitab-kitab yang dimaksud Ialah kitab yang pengikutnya dinyatakan Allah Di dalam Al-Quran sebagai ahli kitab Atau disebut kitab kaum Yahudi dan Nasrani Nabi Muhammad juga telah disebut dalam kitab agama Parisiya dan Hindu Nah mereka ini mengenal Nabi Muhammad SAW Ini dalil, ini bukti Ibn Ujarir At-Tawari Apa kata dia? Wallahi Kata orang ahli kitab yang masuk Islam Ada yang ditanya mereka Wallahi demi Allah Kami lebih kenal Muhammad daripada anak kandung kami sendiri Dari mana yang kamu tahu? Minas sifati wa na'atillatina jiduhu fi kitabina Sifat-sifatnya kami temukan dalam kitab suci kami Nah ini yang lebih uniknya Apa kata mereka? Ada pun anak-anak kami Kami kurang begitu yakin Boleh jadi Maaf, maaf, maaf cakap Boleh jadi istri kami berseling Kami lebih yakin Muhammad itu Nabi Dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya Yang kami temukan dalam kitab suci kami Daripada anak kami Kami lebih yakin dengan Muhammad Kenapa? Karena anak kami Boleh jadi istri kami Berselingkuh dengan orang lain Dan kami tak tahu Karena zaman mereka Belum ada tes D.A.I Ini pernyataan mereka Sorry hadis ini pausa Imam Abu Jafar Ibn Ujarir Abtabari Imam Ibn Ujir Dari Ibn Ujir Bukti nyata Bahwa Nabi Muhammad S.A.W Disebutkan dalam Alkitab adalah Ibn Ujarir At-Tabari Merupakan ahli kitab yang masuk Islam Beliau mengatakan Kami lebih kenal Muhammad Daripada anak kandung kami sendiri Kami tahu dari sifat-sifat Yang kami temukan dalam kitab suci kami Ada pun anak-anak kami Kami kurang begitu yakin Boleh jadi? Maaf Istri kami berselingkuh Ungkap Was Namun pernyataan gamblang Dan penuh referensi itu Disanggah oleh salah satu pendeta Yang bernama Saifuddin Ibrahim Lewat video yang diunggah di Youtube Bahwa dirinya Sudah melakukan pembuktian Hingga masuk Kristen Tidak ada satu ayat pun Ada tanda-tanda Dan ciri-ciri Nabi Muhammad Di dalam Alkitab Tidak cuman menepis ceramah Dari Ustadz Abdul Somad Pendeta Saifuddin Ibrahim Tersebut juga menantang Ustadz Abdul Somad Untuk bertemu langsung Dan berdiskusi Dengan jumawanya Pendeta tersebut mengatakan Suruh dia kepada saya Maka akan tersungkur Kemudian Dia memberi pesan Kepada Ustadz Abdul Somad Agar tidak usah Menyinggung Alkitab Nanti kalau Saifuddin Ibrahim Yang jawab Akan repot nantinya Gini saja Ustadz Abdul Somad Tidak usah lah Menyinggung-nyinggung Alkitab Kita fikir saja Bagaimana sholat Bagaimana wudhu Begitu saja Tidak usah Nyari-nyari perkara Nanti yang jawab Saifuddin Ibrahim Wah sudah Gak enak dengarnya Gitu Pak Ustadz Ustadz Gida jawis Ustadz Abdul Somad Gak usah lah Nyinggung-nyinggung Alkitab Kita fikir saja Bagaimana sholat Bagaimana udu Begitu saja Gak usah Nyari-nyari perkara Nanti yang jawab Saifuddin Ibrahim Wah sudah Gak enak dengarnya Gitu Pak Ustadz Ucap pendeta Di akhir Pendeta tersebut berani bersumpah Bahwa di dalam Alkitab Tidak ada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga tanda-tandanya Kalau memang ada Saya pertaruhkan Semua keilmuan saya Dan kekristianan saya Tidak ada nama Nabi Muhammad Ataupun kata-kata yang memungkinkan Bahwa itu tanda-tanda Nabi Muhammad Ciri-cirinya Tidak ada Saya berani bersumpah Dan seluruh keilmuan saya Saya pertaruhkan untuk itu Dan kekristianan saya Ya jangan ditanya lagi Oleh karena itu kita lihat Abdul Somad bilang bahwa Ulangan 18 ayat 18 Itu adalah untuk Nabi Muhammad Tidak ada satu ayat pun Yang serupa Berikut ulasan kami dalam video ini Silahkan simpulkan sendiri Di kolom komentar di bawah Terima kasih Terima kasih semuanya Telah menonton video ini Jangan lupa subscribe Untuk mendapatkan video selanjutnya Dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya